Intro Selamat datang di channel MVP Hits Channel Youtube terfavorit yang menyajikan sinetron hits Indonesia Seperti Jangan Berhenti Mencintaiku ABG Jin dan Jun Suami-suami tokut istri Tuyul dan Mbak Yul Jinny ojini Gara-gara dan sebagainya Agar kamu tidak ketinggalan update-an terbaru sinetron MVP Hits Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Selamat menonton! Kenapa Mbak Suci mencoba bunuh diri? Adalah karena kamu memencinya Dan tidak mau menerimanya Kak Dimas pikir susah peduli Biarin aja Mbak Suci membunuh diri Itu malah lebih bagus Daripada dia balik lagi cuma membuat masalah buat kita semua Kalo boleh gue mohon izin untuk ajak Flora ke rumah sakit Ketemu sama ibunya Itu gak mungkin Gue gak akan mengizinkan lu bawa Flora ke sana Mama Luna Lata Lata Pasti Nah denger ya Jaman pernah sekali-sekali kamu memisuh Flora dengan tangan kotor kamu Pelajur murahan seperti kamu Gak pantas menyetujkan aku Di anakku bukan anakmu Aku sebenernya mengandung dan maya Tanya Lata jangan dikaitkan bawang luar Selamat Flora Lata 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 BIfey ! Bifey !! Bifey ! Bifey !! Bifey !! Bifey !! commoditynya saya akan hebat tuki , itu enormous Bifey !! Bifey !! Bifey !! Bifey !! Bif ! Terima kasih Tante, kami menyakiti Flora. Menyakiti kamu? Kamu pikir kamu kesini dengan papa kamu dan menjemuk mama kamu yang pelacur itu tidak menyakiti hati Tante? Mama Flora bukan pelacur. Mama Flora orang yang baik. Mama kamu mencoba untuk bunuh diri Flora? Apa itu yang kamu bilang orang baik? Bunuh diri? Kenapa? Kamu kaget ya? Memangnya mama kamu bilang apa sih kamu? Mama Flora jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga? Flora, Flora, denger ya? Mama kamu mencoba bunuh diri dan sekarang dia membohongi kamu dengan mengatakan kalau dia jatuh dari tangga. Sekali lagi kita tertanya Flora, apa itu yang kamu bilang orang baik? Jawab! Menurut Tante, mama kamu seorang pengecut. Dan dia nggak lebih dari keter tampak. Ada kurang ajar! Berani-berani kamu tampak Tante, jawab mama kamu! Jatuh! Jatuh kayak bresek! Berani-beraninya lo tampak ponakan gue! Emang lo pikir lo siapa? Lo lagi, lo lagi! Bisa nggak sih lo sekali-sekali nggak ikut campur dengan urusan orang lain? Flora keponakan Tante. Memangnya Tante siapa? Ini Tante Susan sayang. Tante adik mama kamu. Tante Susan? Iya Tante Susan. Kamu nggak apa-apa kan? Hei! Gue bilang, jangan pernah ngedeketi Flora lagi. Denger ya, Andri. Cewek brengsak ini udah nampak ponakan gue! Jadi yang seharusnya lo jauhin dari Flora itu dia, bukan gue! Fi, bener kamu nampak Flora. Flora, bener Tante Vivi nampak kamu. Ayo jawab bro. Bener Tante Vivi? Tante Vivi nampak kamu! Ayo jawab bro! Jawab! Tapi dia nampak aku duluan, Gris! Jangan pernah sekali-kali kamu mendekati aku lagi kalo kamu masih berhubungan dengan mana! Bukan kamu yang selalu pelancong! Dan sekali lagi lu deketin Flora Gua bikin lu masuk penjara Kemujaan khawatir, Flora Kenapa sih kita mau lagi Flora? Terima kasih Cuman selain Flora, Mbak Tujukan yang lelah melalui perempuan itu Dia bukan ibunya, Mbak Sudahlah, Ci Kamu jangan memaksakan diri Betul, Ci Jangan bikin keadaan jadi tambah parah Kamu nanti juga punya kesempatan lagi Untuk bertemu dengan Flora Sabarlah, Ci Susang gila juga apa? Munculnya Mbak Suci itu cuma bikin masalah Buat semua orang Termasuk Flora Apa maksud kamu ngomong seperti itu, San? Gara-gara Mbak Suci Flora ditampar sama pacarnya Andri yang bresek itu Udah ditampar Mbak gak usah turun deh tempat tidur Tercuma Flora udah dibawa pulang sama Andri Tapi Dia gak apa-apa kan, San? Mbak gak usah so peduli deh Hal itu gak akan merubah apapun yang udah terjadi Kalau Mbak mau berbuat sesuatu yang berguna Mendingan Mbak pergi lagi aja dari kehidupan kita Susang! Susang mas mas Udah mas biarkan dia pergi Mungkin memang saya yang harus pergi dari kehidupan kalian semua Jangan ngomong seperti itu, Ci Kita gak akan mungkin membiarkan kamu pergi lagi Selama 8 tahun kamu telah pergi Dan setelah kembali kamu akan tetap tinggal bersama kami Selamat tidur ya sayang Mimpi yang indah ya Pak Apa benar Mama Flora berusaha bunuh diri? Siapa yang bilang Kalau Mama kamu berusaha bunuh diri? Tante Vivi Apa benar itu, Pak? Flora Flora Itu tidak penting Sekarang kamu tidur ya Please, Pak Flora mau tahu yang sebenarnya Flora Papa bilang itu tidak penting Jadi tolong jangan menanyakan hal itu lagi ya Papa Papa minta sekarang kamu tidur Dan lupakan semua yang telah terjadi di rumah sakit Dan lupakan semua yang datang Apakah itu akan mengendalikan kamu Dan lupakan semua yang terjadi di rumah sakit Dan lupakan semua yang terjadi di rumah sakit Ya Allah Tolong jagai Mama Flora Jauhkan dia dari bahaya Dan kalau memang benar Mama Flora berusaha bunuh diri Tolong maafin dia ya Allah Buat apa you berdoa untuk mamamu yang tidak benar itu Biar saja dia terbakar di neraka atas segala perbuatannya yang kotor Ampun Madam, ampun Ayo tak you jawab yang jujur You nampar Tante Vivi yang di rumah sakit Ayo jawab Ditanya kok malah diam seperti patung bagong Apa you yang nampar Tante Vivi Iya madam Tapi itu karena Tante Vivi ngatain Mama Flora sampah Tapi you punya Mama memang sampah Sampah masyarakat Orang seperti dia harus dibasnya dari bukan bumi ini Tolong jangan ngomong seperti itu madam Kenapa, you tersinggung yang ngomong seperti ini ha Gara-gara bilang you punya Mama adalah sampah Hah, iya kan You harus dikasih pelajaran biar tidak meluncak sama orang yang lebih tua mornings tidak meluncak Uang, kamu kenapa? Tadi Suci cuma mau minum mbak Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba tangan Suci jadi lemas Maafin Suci ya mbak Gak apa-apa Sebentar ya, mbak panggilkan housekeeping untuk membersihkan itu ya Ya Allah Saya mohon padamu Lindungilah Flora Dimanapun dia berada Jauhkanlah dia dari marah bahaya Dan semoga suatu saat nanti Saya bisa bertemu kembali Dengan Flora ya Allah Sayang Kamu selamat belajar ya Jangan akal di sekolah Pak Nanti siang Papa yang jemput Flora kan Emangnya kenapa sayang Flora gak mau dijemput Tante Monik atau Tante Vivi Iya sayang Nanti Papa usahakan ya Tapi Kalau Papa gak bisa Nanti Papa suruh Pandirman jemput kamu Iya sayang Tante Sampai jumpa Tante Mas, bisa tolong anterin saya ke rumah sakit Zahirah nggak? Emangnya aneng nggak sekolah? Saya mau jenguk ibu saya yang lagi sakit Tapi sekarang kan waktunya sekolah, Neng Emang nggak bisa tunggu sampai selesai sekolah? Saya nggak mau ayah saya tahu Nanti dia bisa marah Masalahnya orang tua saya sudah cerai Jadi saya nggak boleh ketemu lagi dengan ibu saya Tolong ya mas, nanti saya bayar kok Jangan khawatir Baik aneng, ayo naik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Vi, 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 Vi Soal kejadian semalam Lupakan soal semalam Aku kesini cuma mau mengembalikan semua barang yang pernah kamu berikan ke aku Vi, kamu jadi keras kepala dong Vi Kamu kan tahu kalau sudah menyakut flora, aku sangat overprotektif Overprotektif? Kalau kamu memang seperti itu harusnya kamu tidak membawa flora dan menjenguk mamanya pelacor itu di rumah sakit Vi, Suci mau mencoba untuk bunuh diri Vi Vi, aku mau bawa flora ke rumah sakit semata-mata supaya dia tidak merasa sedih dan merana karena terus menerus memikirkan soal ibunya Bagaimanapun juga, Suci adalah ibu kandungnya Vi Vi Lalu aku ini siapa? Mentang-mentang Suci ibu kandungnya yang kebetulan mau bunuh diri, terus kamu gak menganggap aku? Begitu? Bukan begitu Vi, Vi Vi Cukup, cukup Yang jelas kejadian semalam telah membuka mataku kalau sebenarnya kamu tidak siap untuk menikahi aku Vi, Vi, kamu jangan begitu dong Vi Soal semalam itu Vi, gak ada hubungannya sama soal rencana perintahan kita Kamu naif atau bodoh sendiri? Aku minta, sebelum kamu benar-benar melupakan soal mantan istri kamu yang pelajur itu Jangan pernah temui atau menghubungi aku Ngerti? Vi, tunggu Vi, Vi, Vi Vi, Vi Vi Kita selesaikan dulu masalah ini Kalau aku memang salah semalam, aku minta maaf Tapi tolong jangan pergi Vi, Vi, Vi Vi Vi, Vi Pagi ini kata dokter, gue udah boleh pulang dan istirahati rumah Temenin gue pulang ya, pagi ini lo gak ada kuliah kan? Udah lo tenang aja, meskipun gue kuliah, gue ada temen-temenin lo pulang kok Nah, gue demen denger lo ngomong barusan Tiap hari aja lo ngomong kayak gini Please deh Bob, pagi-pagi lo udah gak gombal Ingat ya, gue ngelakuin ini semata-mata karena gue ngerasa salah udah bikin lo ketabrak Jadi lo jangan mikir yang macem-macem ya Ya, namanya juga usaha, boleh dong Bobby cool, setiap ada kesempatan, usaha terus Ya ga? Ya ga? Ya ga? Ya ga? Lo kenapa Bob? Kejepit Makanya Bobby cool, pagi-pagi itu gak usah ngegombal Bukan sempelod �긴 lo gak usah ngegombal Tema shifat Tema tangки selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati om sendiri yang mengantarkannya sampai ke depan rumah sakit om siapa? om om temen deketnya ibu suci dan pak dimas kamu sendiri siapa? maaf om saya gak boleh ngomong sama orang asing tapi om kan bukan orang asing om kan temen baiknya ibu suci orang yang mau kamu jenguk om bisa antar kamu ketemu dia? om bisa mengantarkan Flora ketemu mama oh jadi kamu anaknya ibu suci? iya saya Flora jadi kamu yang namanya Flora kamu cantik seperti ibu kamu sekarang om bisa antar Flora ketemu mama kan? bisa yuk om antar bok bok untuk sementara sambil nunggu lu sembuh kayaknya lu gak usah ikutan skateboard dulu deh daripada antar gak sembuh-sembuh ntar yang ada malah parah lagi siap bu dokter yuk bok bobi itu kan menelponakan gue eh cek tuh cowo dateng lagi siapa? kita kejar cowo itu yuk Flora tante susan kita mau buru-buru sayang enggak Flora mau ketemu tante susan kamu jangan mau pergi kemana saya Flora Flora bukan tentunya Flora tolongin Tante tolongin Flora Tante tolongin ma tolongin ma bukain tolongin Flora mikir kalian mikir main pintunya oh Flora gak butuh-butuh tante susan udah kamu diam tolongin Flora mikir kamu mikir ha mingir maaaa eh Flora eh Flora eh mingir-mingir Flora, kamu gak apa-apakan sayang Flora baik-baik aja kok Tanta Ngapain kamu pagi-pagi kesini sayang Bukannya kamu harus sekolah Flora mau jenguk mama lagi Tapi ternyata mama sudah pulang Terus Flora ketemu sama om yang bawa mobil tadi Katanya dia temen baik mama Dan dia mau antar Flora ketemu mama Papa kamu tau kamu kesini Sekarang Tanta hantarin kamu kembali ke sekolah ya Enggak, Flora gak mau Flora mau ketemu mama Tapi kan kamu harus sekolah sayang Kalau Papa kamu tau kamu bolos Kan kamu bisa dimarahin Biarin, yang penting Flora bisa ketemu mama Oke, sekarang kamu ikut atas Susana ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax